Acara pelepasan siswa kelas 6 dan kenaikan kelas 1 sampai dengan 5 di SDN Mekar Harapan yang terletak di Jalan BTN Bumi Emas, Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, berlangsung sangat beriah. Kegiatan tersebut menampilkan kreasi siswa-siswi SDN Mekar Harapan. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Sekolah SDN Harapan Ibu Yuyu Sri Rahayu SPD-MPD berharap dengan berjalannya kurikulum merdeka ingin mencapai prestasi gemilang dalam segala hal, terutama dalam bidang MIPA, kesenian, olahraga, dan pendidikan agama Islam. Semoga siswa-siswi dapat mencapai harapannya dengan gemilang, mencapai cita-citanya dengan nilai yang baik dan berahlaku lekarima. Dari SDN Mekar Harapan, Cilaku, Wisye Ratna Susana melaporkan untuk Cipanas TV. Satu, dua, tiga, empat, dan lima. Harapan saya selanjutnya, mudah-mudahan proses pembelajaran di SDN Mekar Harapan dengan memakai kurikulum merdeka, insya Allah ingin mencapai prestasi yang gemilang dalam segala bidang, terutama di dalam bidang MIPA, kesenian, olahraga, dan pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan siswa-siswi kami mencapai harapannya dengan gemilang, mencapai cita-citanya dengan nilai yang baik dan berahlaku lekarima. Assalamualaikum warahmatullahi, saya Suherlan, selaku pengawas dina SDN Mekar Harapan yang bertugas di Kordi Kecamatan, Cilaku, yang pada hari ini menghadiri kegiatan kenaikan kelas di SDN Mekar Harapan. Alhamdulillah, kegiatan ini juga terdiri atas dua fase, dua kegiatan. Kemarin tanggal 24, gelar karya proyek penguatan profil pelajar Kandasila, dan hari ini kegiatan kenaikan kelas dan kelepasan siswa-kelasnya. Alhamdulillah kegiatannya diisi oleh kreasi siswa, itu yang merupakan bimbingan guru-guru selama setahun.